Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Buku Krisanto Kitchen Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana, diawali dengan doa Bahan seadanya hasil istimewa Kali ini aku mau bikin mie instant hack ya Jadi ramen super creamy, pedas, enak banget cuma 3 bahan aja re Pertama kita siapkan mie instant, satu bungkus Aku pake merk mie sedap ini yang ngerasa ramen kimchi nil rek ya Kemudian kita siapkan, disini aku punya produk dari mie tuh rek ya Ini rice cooker mini R11 rek Selain bisa masak nasi, ini bisa buat ngerebus mie ya Jadi cocok banget buat kalian anak kos gitu Tinggal kita masukkan aja mie-nya Kemudian kita tuang airnya sampai kurang lebih hampir penuh gitu Kemudian kita tutup, kita tekan yang pilihan noodle Ini tuh Mito R11 Digital Wood Rice Cooker Mini ya rek ya Jadi ini ukurannya mini cocok banget emang buat anak kos gitu rek Ini ada warna pink, ada warna putih juga Terus ada sendok nasi, ada gelas ukur Kapasitasnya 0,5 liter rek ya Lowat rek ini rek, bagus banget rek Dan ini lapisan dalemnya itu udah anti gores gitu loh rek Jadi membersihkannya gampang gitu Ini bisa bikin nasi, bikin bubur Ngerebus mie juga rek ya, keren banget rek Ini udah mateng ya rek ya Mie-nya rek ya Loh matengnya bagus banget rek ya Kita saatnya meracik Disini kita tuang semua bumbu yang ada di kemasan mie instannya rek ya Kita tuang semuanya rek Kemudian bahan kedua adalah Mayonnaise ya rek ya Satu sendok makan aja Bahan ketiganya adalah Satu butir kuning telur Kalau bisa pake kuning telur yang telur omega rek ya Biar makin kuning dan makin creamy makin enak gitu rek Tinggal kita aduk aja sampe tercampur Kemudian kita siram pake air busan mie panas-panas ya Kemudian kita aduk cepet Jadi ini nanti bakal creamy rek ya Tenang nanti telurnya tuh bakal mateng rek ya Karena kesiram air panas Dan dia bakal jadi creamy jadi kuah gitu Ini kita aduk terus ya Aduk cepet ya Ini kurang lebih aku pake 2 sendok sayur rek ya Kalian sesuakan selera aja rek ya Sesuaikan selera Mau kuah banyak atau sedikit sesuai selera Tinggal kita letakkan mie-nya yang udah kita rebus tadi pake rice cooker Tuh kan ini udah keliatan creamy banget Tinggal di topping aja ya rek ya Bebas Mau pake seaweed Pake sosis Pake smoked beef Pake ayam Pake charsu Kemudian pake sawi Pake daun bawang Pake telur Ajitama egg jepang gini Ya rek ya Kalian sesuai selera aja rek Ini mau aku tambahin juga Chili oil Biar pedasnya makin nampol rek Kalian coba juga di rumah ya rek ya Jangan lupa beli Mito R11 nya juga Rice cooker mini Di official store Atau offline store Kota-kota kalian Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax